yang penting kan jangan terlalu vulgar gitu aja Pak Jokowi Taya, jika keputusan Basul Masail mengesahkan Masa Bahala bisa yakin akan ada eksodus besar-besaran warga NU ke Muhammadiyah nanti akan ada NU garis lurus dan NU garis yang masih perlu lurus begitu Pak Jokowi Taya, insya Allah nanti tetap solid NU itu NU tetap solid sebagai orang yang selesai masa Islam terbesar sejak dulu itu gak bisa dibisahkan dulu pernah pada zaman baru itu mau dipecah jadi dua tapi tetap gak bisa, gak bisa sekarang juga mau dipecah-pecah NU, NU, Alapik, 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 Alapik ya macam-macam lah, tetap insya Allah kita doakan tetap solid nanti kalau ada oknum-oknum yang berkhianat ya secara alami akan dikeluarkan atau keluar dengan sendirinya Pak Muhammad Mahfud, hadir dari Kota Malang sayang kok bersamaan left-nya dengan bisikan Roma bersama Gus Abbas inggi Pak Muhammad Mahfud Matersuhun dengan bisa mengikuti bisikan Roma bersama dengan Gus Abbas itu sudah dua pekan yang lalu ini kan diedit ya dulu dipotong-potong dulu jadi kalau left saya ini murni, alami, natural, asli tanpa editan Pak Mahfud Matersuhun Ibu Arfi Fadila, Assalamualaikum Nabi Waalaikumsalam kapan para katib ditanggap karena sudah membelokkan sejarah memalsukan makan dan yang baru saja viral membelokkan sejarah NU sejarah NU dibelokkan, sejarah bangsa Indonesia dibelokkan sejarah berdirinya Jatman juga dibelokkan kurang apanya lagi? kurang bukti? kurang bukti? umuruan buktinya oke, begitu oke Baru Arfi Fadila Pak Solekul Hati, demak selalu hadir mana yang lain? mungkin demak demak Bintoro demak Kota Wali sama dengan Tugan ya Kota Wali enggak apa-apa mengaku-ngaku Kota masing-masing asalkan jangan dari kalangan Bahlawi sohkip demak, sohkip Tugan enggak kalau Kota Wali Tarim, sejuta Wali enggak apa-apa terserah tapi kalau misalkan mengakui sohkip Tugan enggak boleh sohkip demak, sohkip Semarang, sohkip Tegal dan lain-lain enggak boleh itu milik kita bersama Indonesia Raya Assalamualaikum Robito Alawia ibarat terkena bom atom 100 ton TNT masalah nasab dibawa ke Torekoh apa hubungannya? menunjukkan kelompok Bahlawi terpocok dan tindakannya pun malah salah salah masalah nasab ke Torekoh terus Pak Indonesia Raya dari Padi, Jawa Tengah memang begitu ini mereka bingung karena ulahnya namanya ini terbukti saat ini dan nanti kalau tidak melakukan taubatan keilahi begitu Pak Indonesia Raya yang membuat kerikir negeri ini sulit maju kelompok Bahlawi apa tidak berkaca mereka takutnya Belanda ke Jerman 5 hari Belanda momok bagi Indonesia harusnya Bahlawi cerama untuk kemajuan Bang Sanggi pola materi ceramanya Bahlawi itu harus dirubah hanya doktrin, doktrin, doktrin saja doktrin yang memuji memuliakan mereka menyandung-nyandung sesama klan mereka itu ciri khasnya mereka enggak ada mereka memuji Kiai apalagi Kiai Yendeso enggak ada Kiai kamu dibujinya itu enggak ada yang ada itu Kiai-Kiai dibuji lalu Kiai itu tunduk kepada kami pasti itu Pak Indonesia Raya tahun 1940 Jerman ya partenasi Jerman Hitler itu menundukkan Belanda itu cukup 4 hari ya dengan disini nulis 5 hari berarti kurang lebih 5 hari ya enggak apa-apa 4 hari cuma sampai Ratu Wilhelmina tunggu situ London Inggris padahal dan padahal Belanda ngusungi harta benda kekayaan alam kita ratusan tahun dari Nusantara ternyata ya di tangan Hitler dan pasukannya cukup 4 hari jatuh dipuasai baru diserahkan kembali tahun 1945 itu jadi secara Jerman itu mengambil alih Indonesia sebagai jajahnya Belanda Perancis Jerman Inggris ya pernah harusnya menjajah kita sama-sama kita buat piala bergilir karena kita ya itu tadi mau diadu domba jadi jangan sampai terulang kembali sebenarnya itu mereka lemah Belanda itu lemah kuatnya itu memanfaatkan sesama saudara kita dipecah persatuan kita sama seperti Pak Alawi sebenarnya lemah mereka itu tinggal lemah klik itu aja sudah jatuh mereka gara-gara apa ya memanfaatkan kelemahan kita apa suka berbantah-bantah filafiyah terpecah-pecah diadu domba itu ini yang bikin mereka tambah kuat terus mendokterin umat membodohi umat Indonesia gak bisa maju gak bisa maju Al Channel asal lo kembali kebantulan penolan-penolan Pak Alawi kenapa jangan tutup-tutupi apa gak kasihan sama muhibin-mukhibin ribumi yang punya jamaah masih taklip buta tak mau menggali informasi saya masih menuntuki masalah pribadi atau privasi para khabib Pak Alawi khususnya penolan-penolan mereka Pak Yai Al Channel kenapa saya masih menanggap mereka itu saudara yang harus disadarkan kalau saya buka-buka nanti khawatirnya itu nanti kami dituduh tidak profesional berdasarkan kedengian iri dan dengri tapi imbasnya efek negatifnya itu nanti ya keumat santri wadi putrinya doktrin-doktrinnya terus berjalan tapi tetap secara bertahan Pak Al Channel Insya Allah kami akan buka-buka mereka sudah takut kakak Arwan saya tidak ada tanya buka-bukaan semua aduh kok masih ada kiai yang mengakui bahwa khabib Pak Alawi itu keturunan kajian Nabi cucu Nabi itu saya itu sekadar aneh kok masih ada yang seperti itu ya kiai kiai ini seperti itu fanatiknya fanatik buddhanya seperti itu padahal kenapa tidak mau melihat ya mungkin belum dibuka belum dibuka belum terbuka ini begitu Pak Al Channel terus berikutnya ini langsung nah ini yang diselinsut tadi closing eh closing 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 banyak ya ini kita akan closing statement mohon maaf ada ribuan tulisan penjaringan yang belum sempat kami bahas bersama ini ada IN83 era penjajahan Belanda dari Pak Arief Sukron Pak Muhammad MHM Gihati Sukron Makmun ya iya saya dulu saya dulu tahun 90-an itu ikut ngajinya Ramagih Haji Sukron Makmun waktu masih ada P3 itu dulu beliau tengah seorang yang sangat membahana suaranya Gihati MZ belum terkenal Gihati Sukron Makmun sudah penceng suaranya beliau kelahiran dari Samang saya pernah mau dipertemukan dengan beliau tapi saya masih ragu karena beliau masih mukibin ternyata beliau pernah menampilkan kitab karya dari Syed Murtadu Azabidi yang mensyarai kitab Yahulamuddin itu tapi dia atau beliau gak melihat kitab Aradur Jalifi Nasabi Bani Alawi inilah pentingnya kita untuk tidak hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 kitab saja harus lebih banyak kitab Alhamdulillah saya sudah ratusan kitab sejarah Nasab dan manuskrip manuskripnya dan juga kitab hadis-hadis karya dari Siah di Mamiah sana Alhamdulillah dari Pak Demit 12 Mugibin bin Alawi bin Yahya Renat Aroyal pelugunya orang Jawa dimanfaatkan oleh sulit Pak Ahmad Ali memikir dengan akal sehat keluaskan pemandangan melibarkan antena Insya Allah semoga Pak Muhajir juga perjumat di tubuh 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 ya sudah waktunya kerang mereka sudah ketenapan ini kesabaran kita Pak Muhajir Insya Allah nanti kita buka kami nunggu mereka sadar menyadarinya sepenuhnya menyadarinya berhenti saja yang mudah-mudah itu untuk membodohi kita kita semua sudah cerdas sudah bangkit tidak bisa ditipun lagi tidak usah tidak bisa seperti dulu lagi kesimpulan dari pertemuan Nasi Bersama malam hari ini adalah kita harus waspada diantaranya besok yang akan terlaksana ya tahsul masailnya kawan-kawan dari Jatman mulai dari Idara Wusto ya mulai dari Soediah juga itu pengurian aliyahnya ini nanti akan membahas tentang Nasa Baalawi dan akan menghakimi kami-kami ini siapa yang tidak percaya Baalawi nanti kami akan hukumi sesat kafir munafir seperti itu maka mereka akan kita lihat seperti apa ya tingkat berapa ilmuannya masalah Nasa Baalawi itu dapat kita tebak pola pikirnya kalau semua berdasarkan opo jarif habib lufi bin Yahya ya berarti sama seperti kitab cahaya nusantara buku cahaya nusantara akan jatuh dengan sendirinya tanpa kita sentuh akan jatuh tanpa sentuh maka kita harus waspada orang yang berbohong pasti akan mencari pendukung lainnya untuk menguatkan kebohongannya ya intinya kita tidak usah untuk percaya kepada Habib Budfi bin Yahya kamakola syekhuna joko syahmat dari pandurang indonesia karena apa uskulino berbohong terbukti kebohongannya bukan kira-kira sudah jelas kebohongannya gak layak menjadi waliullah gak layak menjadi mursi toregoh tidak usah biat ke sana biatlah nanti ke mungkin halwani ya dari Purworeja itu mungkin dari pondok santren parak bambu rencing parakan kemanggung sana Jawa Timur juga buahnya ya mursi yang benar-benar mikirkan murid ya waya toregoh itu tidak hanya mikir spiritual keagamaan kejuangan saja tapi mikirkan dunia sampai akhirnya umat ini dengan cara kerjasama dengan pihak memerintah penyelenggara negara bersinergi dengan organisasi pengayumnya yakni Nahudlatul Ulama untuk berjuang bersama dalam rangka selain izul islam wal muslimin juga umat yang masih dalam taraf hidup yang memerihatinkan ekonominya keilmuannya karena luafaknya itu kelemahannya mereka demikian semoga sedikit dan sebentar ini banyak manfaatnya dan mohon dimaafkan jika tulisan penjelenggan belum kebaca semua nanti insyaallah akan kami baca setelah live ini selesai mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan wallahu a'lamu bishwab walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara kusebangsa dan suatu tanah air anda berada para sahabat-saudara sahabatku kembali bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang adanya kegiatan yaitu akan diadakan bahsul masail wakiiyah torikiyah pada pramuktamar ke-13 jatman nah ini kaitannya adalah dengan jatman saudara apa itu jatman jatman itu adalah jam'iyah toriyukoh mu'tabaroh an-nahdiyah jadi sebuah organisasi yang membidangi bagian toriyukoh ya toriyukoh toriyukoh jatman namanya toriyukoh itu adalah kalau bahasa itu kan metode jalan ya jalan toriyukoh itu jalan atau metode dan metode ini bertujuan agar seorang manusia itu menjadi pribadi yang soleh pribadi yang takwa pribadi yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghilangkan nafsu menghilangkan ego menghilangkan apa namanya segala penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seorang manusia gitu ya nah itu toriyukoh namun dalam surat yang akan saya bacakan ini jadi kan disini memang ada rencana mengenai bahsul masail wakiiyah torikiyah jadi kaitannya kan dengan toriko nah hanya saja ketika jatman itu mengadakan bahsul masail tetapi yang dikaji itu bukan mengenai toriko tetapi mengenai nasabah alawi coba kaitannya apa ya kaitannya apa coba temanya ya adalah pengiriman materi bahsul masail wakiiyah torikiyah bahsul masail ya mengkaji permasalahan permasalahan wakiiyah yang terjadi torikiyah yang kaitannya dengan parekat lalu kalau dengan nasabah alawi apakah sambung atau tidak itu memang ada kaitannya ya dengan apa namanya toriko subhanallah mari ya kita simak akan saya bacakan dan akan saya tampilkan di layar nanti teks dari surat edaran apa ini surat undangannya ada beberapa memang ada tiga itu tiga fail oke dan perencana pasul masail itu akan diadakan di Subang Jawa Barat tanggal 20 di Subang Jawa Barat oke nomor 010 strip PM 13 minus Jatman strip 7 minus 24 namanya satu berkas pengiriman perihal pengiriman basul masail masail wakiyah tarikiyah pada pramuk tamar ke-13 Jatman kepada yang terhormat pengurus pengurus idaroh Wusto Jatman se-Indonesia yang kedua pengurus idaroh Syubiyah cabang kalau Wusto itu provinsi kalau Syubiyah itu berarti cabang kabupaten kota Jatman se-Indonesia di tempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya salawat serta salam tercurah kepangkuan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam beserta keluarga sahabat dan penerus risalahnya semoga bapak-bapak kiai ibu-ibunya dan saudara-saudara sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Selanjutnya diberitahukan dengan hormat lagi sangat kepada pengurus idarah berarti dengan hormat lagi sangat hormat lagi sangat Subhanallah pengurus idarah Gustaw dan idarah Syubiyah Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabara Al-Nahdiyah atau jadman se-Indonesia bahwa pelaksanaan Pramuk Tamar ke-13 jadman akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 6 sampai 7 Agustus 2024 sebentar lagi itu ya waktu jam 8 sampai dengan selesai terlampir tempat Aula Penda Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan hal tersebut kami mengirimkan materi bahsul Masail Torikiyah Wakiyah dengan harapan setiap idarah Husto dan idarah Syubiyah menyiapkan jawaban berikut makhadnya yang disampaikan pada acara tersebut keterangan idarah aliyah masih menerima Masail Torikiyah berikut jawaban dan makhadnya dari idarah Husto dan idarah Syubiyah penikian atas perkenan dan kehadirannya disampaikan terima kasih wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panitia pramuk tamar ke-13 jatman RM Evi Sylviadi ditanda tangani sebagai ketua Haji Burhan Esos sekretaris ditanda tangani serta di sampel mengetahui roh is'am jatman dokter habib muhammad lutfi ali bin yahya ditanda tangani dan di sampel nah itu sampelnya jami jama'iyah ahlu toriqoh al-muktabaroh an-nahdiyah idarah aliyah kebinaan pusat gitu ya nah ini yang cukup menarik ini oke lampirannya deskripsi masalah di masa-masa sekarang ini terjadi masalah nasab bahlawi telah sampai pada masyarakat awam sehingga terjadi keresahan oh ketika membahas nasab bahlawi berarti masyarakat awam itu resah bukannya kebalik ya ini ya justru masyarakat awam itu tercerahkan menjadi cerdas dan tidak lagi mudah dibohong-bohongi dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan bukannya kebalik ini waduh gimana ini ya lanjut ya lanjut belum selesai ini karena karena ulas segelintir orang baik dari kelompok Ba'lawi maupun dari pihak luar mereka hmm bahwasannya nasab Ba'lawi adalah fiktif tidak sampai pada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam atau tidak mustahil pada Rasulullah salallahu alaihi wasallam tidak sampai pada Nabi Muhammad atau tidak mustahil gimana ini ini rengat hmm lanjung ya oke lanjut ya pertanyaan bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi itu adalah tokoh fiktif ya artinya ya Alwi bin Ubedillah gitu kan ya kemudian Ubedillahnya itu bagaimana hukumnya ketika kita mengatakan bahwa tokoh yang bernama Ubedillah tokoh yang bernama Alwi itu adalah tokoh fiktif itu bagaimana hukumnya ya kedua apakah ada dasar hadis maupun kitab kuning menjelaskan tentang Ba'lawi ya gak mungkin ada lah namanya hadis geh Allahuakbar mau nyari kitab hadis atau tokoh fiktif gimana bisa dicari dalam kitab hadis sanatnya mungkin yang dimaksud ya karena teks hadisnya ya gak mungkin lah ada ya maupun kitab kuning menjelaskan tentang Ba'lawi ya kalau menjelaskan tentang Ba'lawi untuk kitab-kitabnya Ba'lawi banyak itu mah ya bagaimana solusinya yang ketiga ini bagaimana solusinya agar masalah ini selesai dan tuntas ya kan sediena mendatangkan kitab sezaman kalau memang kitab sezaman tidak ada ya kan DNA ya kan akar jelas DNA Nabi kemana ya DNA Ba'lawi kemana gitu tetapi gini ada satu apa ya kemuskilan atau kejanggalan dari permasalahan ini kenapa dibahasnya itu di bahas sul-masail Jatman yang diketahui oleh Mbah Habib Lutfi bin Yahya ya artinya memangnya tugas dari Jatman itu ya itu membahas nasab ya bukankah yang namanya Jatman itu mengurusi menjelaskan memberikan pencerahan kepada masyarakat ya agar mereka itu sejalan sejalur dengan torikohnya Rasulullah s.a.w. ya artinya yang kaitannya dengan perohanian agar manusia itu menjadi orang yang soleh orang yang bertakwa orang yang di dalam hatinya sudah tidak ada lagi penyakit-penyakit hati kan gitu nah kalau kaitannya dengan nasab Allah itu apa coba kaitannya saya rada bingung ini rada bingung dan kemudian karena ini apa namanya kaitannya adalah dengan torikoh yang namanya torikoh itu hanya memiliki satu tujuan yaitu kepada Allah s.w.t nah apalagi ketika sudah dijelaskan bahwa nasab ini tidak bersambung kepada Rasulullah s.a.w. dengan bukti-bukti yang ada kemudian diminta tes DNA tidak mau mendatangkan kitab sezaman juga tidak mau dan tidak memiliki bukti sehingga disini menjadi jelas bahwa nasab tersebut adalah nasab yang terputus kepada Rasulullah s.a.w. nah sehingga ketika seseorang itu adalah ahli torikoh kemudian melihat kenyataan bahwasannya nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah tetapi memaksakan diri bahwa dirinya itu memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah s.a.w. berarti itu apa namanya tidak mengaplikasikan ajaran torikoh itu sendiri kan gitu seharusnya sahabat-sahabat ya makanya saya rada bingung kalau ajaran torikoh yang bertujuan untuk menghilangkan segala penyakit-penyakit hati apalagi melihat kenyataan bahwa nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah s.a.w. lalu kenapa memaksakan diri bahwa nasab itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah s.a.w. berarti dalam hatinya itu ada penyakitnya dong ada egoismanya ada egoisnya orangnya egois sifat ego itu ada dalam dirinya lalu dikemanakan itu tuh ajaran torikohnya seharusnya fungsi dari torikoh yang menghilangkan segala penyakit yang ada dalam hatinya menghilangkan keakuannya menghilangkan egonya menghilangkan rasa iri hasud dengki sombong takabur cinta dunia ya kan gila penghormatan dan seterusnya itu kan fungsi-fungsi dari torikoh itu sendiri tetapi ini ini kemuskilan yang ada dalam diri saya ini yang kemuskilan yang muncul dari pikiran saya kok malah torikoh atau jadman ini malah membahas tentang nasabnya baklawi ini ada apa sebenarnya lalu misalkan misalkan seandainya kalau penamanya ditemukan bukti bahwa nasab tersebut tidak bersambung kepada rasulullah s.a.w. lalu bagaimana ini menyikapinya apakah kemudian membawa nama-nama besar para ulama-ulama terdahulu ibu hajar al-hitami as-sohawi bamah romah murtadu az-zabidi dan lain sebagainya kemudian membawa nama-nama besar itu ulama-ulama terdahulu telah mensahihkan nasab ini padahal kalau dari sisi kesejarahan kita mencari seorang sosok yang hidup pada abad keempat ejriah ya tapi kenapa kemudian baru 500 tahun atau bahkan 600 tahun baru muncul itu namanya di dalam kitab-kitab ya ini satu ishkal yang muncul dari pemikiran saya ya kan kalau kemudian bertanya tentang solusinya solusinya gampang kalau misalkan kitab ya itu masih menjadi pro-kontra antara iya dan tidak gitu antara menerima atau tidak yaudah tes DNA dan itu akan menjadi apa namanya hakim lah penentu benar atau tidaknya bersambungnya balawi kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam nah selesai kemudian dari sisi lain juga kesejarahan kesejarahan sejarahnya NU sejarah Indonesia sejarahnya Jatman yang katanya diacak-acak gitu ya yang diduga diacak-acak gitu nah itu bagaimana ya ini kan membahasanya Toriko menjadi seorang manusia yang mulia yang takwa yang memiliki kebersihan hati kejernihan hati tidak pernah mengaku-aku i diri tidak ada keakuan dalam dirinya tetapi semuanya hanya menuju Allah SWT lalu kemudian ketika nasabnya itu dibahas ya ketika nasabnya dibahas kenapa harus memaksakan diri ya dimana ajaran Torikohnya itu sahabat saudara makanya disini juga ada surat yang lain dalam satu bendel ini ya tentang apa namanya undangan kegiatan Pramuk Tamar ya kurang lebih redaksinya sama kepada yang terhormat pengurus pleno Idarroh Aliyah Jatman di tempat ya perihal undangan kegiatan Pramuk Tamar ke-13 Jatman ya disini ada 10 halaman ini ya dengan tadi yang sama itu ya undangannya nah disini ada dasar pemikirannya saya bacakan agar tercerahkan untuk semuanya dasar pemikiran segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita berupa rahmat ni'mat dan barakah khususnya ni'mat kesehatan lahir maupun batin semoga dengan berbagai karunia yang telah diberikan tersebut kita dapat mensyukuri dan mempergunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. keluarga sahabat-sahabat dan pengikutnya nah ini jam'iyah ahli tariqah al-muktabar an-nahdiyah sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan merupakan wadah para pengamal ajaran tariqah al-muktabar an-nahdiyah jadi yang namanya jatlan itu merupakan wadah bagi para pengamal tarikat jam'u tabar an-nahdiyah keberadaannya yang merupakan salah satu pilar dari ajaran islam ahlus sunnah ala ahlus sunnah wal jamaah yang telah dirintis dan dikembangkan oleh salafus salihin yang bersungguh kepada rasulullah s.a.w. malaikat jibril atas petunjuk Allah s.w.t dengan sanat yang mutasir keberadaannya merupakan sarana bagi para mursyidin mukaddam khalifah dan badal untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap para murid yang telah berbayat sekaligus sebagai forum untuk menjalin ukhwah antar sesama penganut ajaran toriko dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan dan keikhlasan dalam amaliyah ubudiyah serta meningkatkan robito kepadanya ini kan katanya dengan tarikat gitu kan ada robito ada amaliyah ubudiyah gitu konsep yang dikembangkan sunnah dengan konsep dan gagasan kemerdekaan Republik Indonesia dengan membangun generasi bangsa ini membangun manusia dari rohaniyah dengan memperbaiki akhlak keimanan ketakuan dan ilmu pengetahuan baru kemudian menyentuh pembangunan yang bersifat badani dan jasmani namun demikian ajaran toriko al-mutabaroh juga tetap mempertimbangkan keseimbangan antara syariah toriko hakikat dan ma'rifat sebagai sebuah sistem pemahaman dan pengamalan Islam secara utuh menyeluruh wujud nyata dari semua itu jam'iyah ahli tariqah al-mutabaroh an-naubiyah disamping memiliki komitmen untuk meningkatkan hubungan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala hablu minallah juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan umat dalam rangka membangun bangsa dan negara yang lebih maju mederan bersatu dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia kayak itu ya jadi ahli tarikat ngebahas tentang nasab kumpulan ya wadah para pengamal ahli tarikat ngebahas tentang nasab rahsul masa ilnya itu adalah mengenai tentang nasab balawi coba kaitannya apa ya hubungannya apa sehingga bisa sampai seperti itu waduh lanjung yaing waduh 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 tarikoh 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 nasab nanti jadinya itu khawatir saya menjadi tarikoh nasab nantinya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim masya Allah masya Allah ya barangkali begitu ya sahabat-sahabat semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya memberikan cerahan bagi kita semua dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua Allahul mu'afiq ila'a'u wa'amid tarikoh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh huah